Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kekuon di Kota. Kali ini lanjut ke bab tiga ya. Orang asing misterius Bagi Rose, membantu Cip jauh lebih mengerikan daripada menemukan seekor siput. Cip yang sudah sangat lama menjadi asisten di dapur purdi telah tiba di toko roti. Pria itu memandang melalui jendela dapur, melewati siput itu, melewati ayunan dan pagar tanaman di halaman, dan melewati Calamity Falls. Cip berkulit coklat terang, berkepala botak, dan terlihat seolah baru selesai melakukan sesi foto untuk sampul majalah binaraga. Satu-satunya percakapan Rose dengan Cip adalah tentang emblem perak identitas yang dipasangkan Cip pada kalung rantai di lehernya. Kau pernah menjadi tentara, Cip? Tanya Rose waktu itu. Angkatan laut? Gerutu Cip. Lalu kenapa kau bekerja sebagai asisten di toko roti? Tanya Rose. Cip berjongkok agar wajahnya sejajar dengan Rose. Tarikan nafasnya berisik, matanya menatap Rose lekat-lekat. Aku suka membuat roti, bisiknya. Rose membayangkan seperti apa minggu depan nantinya. Harus membuat roti berdampingan dengan tubuh kekar Cip dan menggunakan resep-resep di dalam buku masak Betty Crocker lama yang telah diserahkan oleh Albert dan Purdy kepada Cip sebelum mereka pergi. Cip, gunakan resep-resep ini. Cip mendengus. Bagaimana dengan buku masak spesialmu? Yang ini lebih mudah dibaca. Sahut Purdy sambil memberinya buku bergambar sampul pie cherry itu. Rose sangat kecewa karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka menggunakan buku masak ajaib itu selagi mereka pergi. Itu tak adil. Dia telah banyak mengorbankan hidupnya untuk toko roti. Rose lah yang bangun paling pagi untuk membantu orang tuanya menyiapkan rutinitas sehari-hari. Sementara anak-anak lain seusianya masih tertidur. Rose lah yang langsung ke rumah sepulang sekolah karena harus membantu membersihkan toko roti sore harinya. Dan Rose melakukan semua itu tanpa mengeluh dengan harapan agar kelak dia juga menjadi ahli sihir dapur. Namun sekarang orang tuanya menolak memberikan hal yang paling diinginkannya. Membuat roti ajaib. Padahal Rose juga yang terjebak membantu adik kecilnya saat tidak ada yang mau melakukannya. Rose menatap Lei yang sedang menggali lubang dengan tangannya untuk mengubur mayat siput itu. Aku sedang tidak ingin berkabung, kata Rose. Yuk, aku akan mendorongmu di ayunan. Lei meninggalkan siput itu, lalu melompat-lompat ke tempat ayunan. Alat dari kayu yang dipasang Albert setahun lalu. Kayunya basah dan hijau karena jamur. Rantainya yang karatan berderit saat Rose mendorong adik perempuannya ke depan dan ke belakang. Dorong! Lei menyembul di udara semampunya dengan mengayunkan lututnya yang menonjol. Lebih tinggi, Rosie, lebih tinggi lagi. Lai mengenakan kaus bergaris merah putih dekilnya dengan pengikat kepala merah putih dan barang-barang sama yang dimintanya dengan paksa untuk dipakai setiap hari. Saat barang itu benar-benar sudah tertutup noda lumpur dan tumpahan jus serta jejak-jejak kecerobohan lainnya, Rose akan mencurinya dari kamar Lei saat adiknya itu terlelap lalu mencucinya. Apakah aku belum pantas untuk mencoba sedikit sihir? Pikir Rose. Kapan aku akan terbebas dari semua tuntutan dan pekerjaan mengasuh balita ini? Semenit kemudian, Rose mendengar bunyi derum motor yang teredam. Suara itu terdengar semakin dekat. Jantung Rose berdebar-debar bagaikan katak betung yang geram karena terjebak di dalam kotak sepatu. Dia hanya kenal satu orang di kotak kecil ini yang mengendarai sepeda motor. Motor berpedal atau apapun sebutannya. Dan orang itu bernama Devin Stetson. Pikirannya berpacu memikirkan hal-hal yang akan dikatakannya seandainya Devin mampir dan muncul di halaman belakang. Hai, apa kabar? Namaku Rose. Apakah kita pernah bertemu? Kenapa kau ada di halaman belakang rumahku? Devin akan bilang bahwa dia melihat iring-iringan mobil polisi dan mengkhawatirkannya. Lalu Devin akan bilang dia harus pergi ke pasar terbuka poplar karena ayahnya ingin mulai membuat donat blueberry. Tapi dia tak tahu di mana tempatnya. Aku tahu tempatnya, Rose akan berkata. Biar ku tunjukkan. Kemudian dia akan membonceng di kursi belakang motor Devin dan lututnya bersentuhan dengan celana jeans denim gelap Devin. Rose akan menyandarkan dagu ke bahu Devin selama perjalanan dan merasakan sengatan rambut pirang Devin yang menampar-nampar pipinya karena tiupan angin. Kalaupun mereka menabrak batu dan dia terlempar ke parit hingga kakinya patah, itu bukan masalah. Namun, Rose tidak seperti gadis-gadis lain seusianya. Rose punya banyak tanggung jawab. Deruliar sepeda motor itu melambat begitu berbelok ke pelataran. Namun, itu bukanlah motor merah berpedal karatan milik Devin Stetson. Melainkan motor besar hitam mengilat dengan kepala menyerupai banteng, sadel perak, dan kemudi yang dihiasi tanduk perak tajam. Sesosok berpakaian serbah hitam dari bahan kulit melompat turun dari sadel, lalu bersandar pada motornya. Jantung Rose berdebar-debar. Sudah terlalu banyak orang tidak menyenangkan yang datang ke rumahnya hari itu. Dia menoleh untuk melihat apakah Cip masih mengawasi dari jendela dapur. Cip pasti mampu melawan orang ini, siapapun itu, kalau memang harus begitu. Tapi, Cip sama sekali tak tampak. Rose melangkah ke depan Le untuk melindunginya. Sosok itu melepaskan helm hitam dan sarung tangannya yang berlapis paku-paku besar perak. Pengendara itu seorang wanita muda, wanita paling jangkung dan sensasional yang pernah dilihat Rose, selain dalam film. Alisnya hitam pekat dengan hidung panjang khas orang Romawi. Dan rambut hitam pendek yang keren ala Pixie. Bibirnya merah dan barisan gigi besarnya yang putih berkilauan dalam sinar matahari. Dia tipikal wanita yang ada di sampul majalah. Tipe wanita yang diam-diam menjadi cita-cita Rose saat dewasa kelak. Ah seru wanita itu, udara segar, kota kecil, aku cinta kota kecil. Dia melayangkan tawa serak ke langit, kemudian melepaskan kaitan logam pada jaket kulit hitamnya dan melemparkannya ke atas motor. Dia mengenakan kemeja biru berenda di balik jaketnya, sangat mirip yang dipakai Rose. Kau pasti Rose Mary, katanya sambil berjalan santai menuju tempat ayunan. Dia menuding kemejanya. Lihatlah, kita kembar. Ketika wanita bersetelan kulit hitam itu sudah cukup dekat, Lei melompat kabur ke dapur meninggalkan Rose yang mencengkram rantai logam ayunan yang berkarat itu. Janganlah terlihat setakut itu, sayang. Aku bibimu, Lily. Wanita ini, siapapun dia, tersenyum sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi putih yang indah berkilau. Mungkinkah Rose berkerabat dengan seseorang yang sangat cantik? Wanita itu lebih mirip model daripada seorang bibi. Rose membayangkan pohon keluarga Bliss yang pernah dibuatnya untuk tugas genealogi saat di kelas 3 dulu. Poster putih pendek sangat lebar yang telah ditulisinya dengan namanya dan nama saudara-saudaranya. Parsley, Sage, Rosemary, Thyme, dan di bagian atasnya nama orang tuanya. Albert Hogswadel Pordiblis. Nama para bibi dan pamannya dari pihak ayahnya adalah bibi Alice, bibi Janine, dan paman Lewis yang aneh. Dari pihak ibunya, tak ada. Tak ada nama Lily. Nama itu memang terdengar familiar, tapi Rose tak ingat kenapa. Ibumu ada? Tanya wanita itu. Oh, ku harap aku datang di saat yang tepat. Aku kangen pada Pordiblis yang dulu. Rose berbicara dengan hati-hati. Ibuku tak pernah cerita punya adik perempuan. Lily kembali tertawa. Leher panjangnya melenting ke belakang. Memang tidak? Rose pasti terlihat bingung. Aku bukanlah bibimu secara langsung. Sahut Lele. Kakek buyut-buyut-buyut ibumu, Filbert Bless, memiliki saudara lelaki bernama Albatros. Beliau kakek buyut-buyut-buyutku. Jadi kurasa itulah yang menjadikan kami saudara sepupu generasi keempat. Tapi bibi Lily kedengarannya bagus bukan? Rose membayangkan pohon keluarga dalam pikirannya. Berusaha mengingat apakah ada nama Albatros atau Filbert. Tapi pohon itu berubah menjadi semak belukar yang terus tumbuh dan membelit. Omong-omong aku dengar sayangku Purdi memiliki seorang anak dan punya usaha toko roti. Empat anak sahut Rose sambil menaungi matanya dengan tangan dari sinar matahari. Aduh, sepertinya aku agak ketinggalan berita. Lily menghampiri motornya. Lalu mulai melepaskan sarung tangannya jari demi jari. Kau tahu, aku ini juga pembuat roti. Aku telah menerbitkan sebuah buku masak. Ya, aku sendiri yang menerbitkannya. Tetapi itu tidak jauh berbeda. Bahkan aku memiliki acara radioku sendiri selama beberapa bulan. Namanya Lily's Laddle. Pasti kau pernah mendengarnya. Rose tak pernah mendengar acara radio yang disebut Lily's Laddle. Tapi tiba-tiba dia teringat kapan pernah mendengar nama Lily. Beberapa tahun yang lalu, setelah makan malam, Rose sedang membantu ayahnya membersihkan piring kotor ketika ada telepon untuk Purdi. Ibunya tak banyak bicara di telepon. Tapi hanya bersandar di meja dapur, terdiam, melilitkan kabel telepon di jemarinya, lalu melepaskannya. Saat ibunya menetup telepon, Rose dan Albert memandanginya. Itu tadi Lily, katanya. Mata Albert melebar. Dia telah menemukan kita. Dia ingin berkunjung. Albert mengernyit. Kau melarangnya kan? Tentu saja, jawab Purdi. Siapa itu Lily? Tanya Rose. Bukan siapa-siapa. Sawat Purdi. Kemudian pergi ke lantai atas. Rose tersadar dari pikirannya. Lalu berjalan mendekati Lily dan menepuk bahunya. Aku baru ingat. Aku pernah mendengar tentangmu. Ibuku pernah bicara denganmu melalui telepon waktu itu. Dia tak ingin kau berkunjung, kata Rose. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa ibuku tak ingin kau berkunjung? Lily mengangkat alisnya. Jauh di masa lalu, kakek buyut-buyut-buyutku Albatros bertengkar hebat dengan kakek buyut-buyutmu Filbert. Dan sekarang Purdi tak mau berbicara denganku. Dan hal itu memalukan. Jadi aku datang kemari untuk memperbaiki karet persaudaraan yang lama terputus. Maksudmu tali persaudaraan, sahut Rose. Tepat, Lily tersenyum. Begini sayang, aku tahu kau tak percaya kepadaku. Tapi aku sepupumu atau bibimu sama saja. Aku memiliki tanda keluarga untuk membuktikannya. Lily berbalik dan menarik satu sisi belakang ke meja birunya. Menunjukkan tulang bahunya yang seanggun sayap malaikat. Rose menyipitkan mata dan melihat sebuah tanda lahir yang janggal. Segumpal bintik dengan jejak pegangan panjang. Ujungnya berpengait. Rose memiliki satu yang persis seperti itu di kakinya. Lei juga memilikinya di leher. Purdi memilikinya di tangan. Tai dan Sage masing-masing memilikinya di perut. Semuanya memiliki satu tanda lahir semacam itu. Kau lihat kan sayang? Sage keluar dari dapur untuk menyelidiki banteng hitam yang terpakir di halaman mobil. Dia melihat tanda di belakang tubuh Lily itu dan berseru. Kau punya sendok sup itu! Lily berputar dan berusaha mengangkat tubuh Sage yang gempal. Lalu berpikir lebih baik menurutkannya. Kau pasti Sage! Sage terkikik dan menggeliat-geliat. Siapa kau? Lily mencubit hidung Sage dan menggosoknya maju mundur. Aku bibimu, Lily! Katanya sambil membungkukan badan penuh hormat. Dan aku datang untuk menyatukan kembali keluargaku. Gimana? Seru kan teman-teman? Gabung lagi ya di pub selanjutnya minggu depan. Expand your knowledge with reading. Bye-bye!